Halo semua, saya dengan Mutia. Kita ketemu lagi di Weekly Full Body Workout. Untuk hari kedua, kita akan melakukan Arm Workout. Untuk latihan pertama Arm Workout, kita akan melakukan Shoulder Rotation. Shoulder Rotation seperti ini. Kita mulai 30 detik ke depan. Oke, and go. Dirasakan shoulder-nya. Di gerakan ke belakang, full. Bertahan ya. Sebentar lagi. Lanjutkan. Sedikit lagi. 3, 2, 1. Oke, boleh rest. Lemesin dulu ya. Oke, untuk gerakan yang kedua, kita akan melakukan dips. Kita mulai duduk dulu seperti ini, tangannya di belakang. Tinggul. Oke, ready ya. Untuk 12 repetisi. 3, gimana? 4, 5, 6. Mulai berasal nggak? 7, tarik nafas, buang nafas. Seperti ini. 10, 11, 1 lagi. 12, oke rest dulu. Boleh minum dulu. Untuk 10 detik ke depan. Oke, untuk gerakan yang berikutnya, kita melakukan Super Woman Arms. Oke, latihan mudah. Seperti ini. Mulai, and go. Oke, 30 detik ke depan. Dirasakan lengannya. Maksimal ke belakang dorong. CS Front. Jadi dorongin dadanya juga ke depan, supaya lebih maksimal. Sebentar lagi. 3, 2, 1. Kita istirahat dulu. Oke. Untuk gerakan yang berikutnya, kita akan melakukan Criss Cross Arm. Oke, Criss Cross Arm seperti ini gerakannya. Ready ya? Oke. Lihat tangannya sejajar dengan bahu. Untuk 30 detik ke depan. Tahan kan. Memang kelihatannya simple, tapi efektif. Oke. Lanjutkan. Ini enak banget nih bahunya. Langsung merasa. Sedikit lagi. Sebentar lagi. 3, 2, dan 1. Bagus banget. Lanjut ya. Jangan mau kalah. Kita harus semangat terus ya. Untuk gerakan berikutnya, kita lakukan Double Pulls Behind. Jadi, tangannya kita dorong ke belakang. Ready ya? And go. Lihat. Tangannya jangan terlalu lebar. Persis ke belakang bahu. Untuk 30 detik ke depan. Untuk 30 detik ke depan. Dorong. Maksimal. Sedikit lagi. Lanjutkan. Oke. 3, 2, 1. Bagus banget. Good. Oke. Untuk yang berikutnya, kita akan melakukan tricep. Tricep ini gampang banget gerakannya. Oke. Seperti ini. Posisinya ya. Oke. Oke lanjut. Untuk 30 detik ke depan. Terasakan lenganya. Simple. Tapi ini dapat banget nih. Asli banget ini. Lanjut. 3, 2, 1. Bagus. Good. Terakhir ya. Untuk gerakan yang terakhir ya. Kita istirahat dulu 10 detik. Untuk gerakan yang terakhir adalah cross arm. Jadi tangannya di belakang. Oke. Posisinya seperti ini. Dan kita criss cross. Ready ya. Go. 30 detik ke belakang. Yes. Lanjutkan. Dirasakan bahunya. Renganya. Semua otot bekerja. This is amazing. Bagus banget. Yes. Lanjutkan. 3, 2, 1. Oke. Gimana latihan hari ini? Mantep kan untuk tangannya. Untuk hari ini diulangi ya. Untuk 1 jam ke depan. Supaya benar-benar mendapatkan manfaatnya. Kalau kalian suka video ini. Please like dan subscribe channel Squad How To. So see you di video berikutnya besok. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax